Halo semuanya, selamat sore teman-teman dari Apiary Academy dan juga di sini mungkin teman-teman ada yang udah tau juga Sandbird jadi Apiary Academy hari ini kita mengadakan event bersama dengan Sandbird dan juga bersama dengan Pak Indra Wanugroho Oke, sebelum aku mau say hi ke semua speaker hari ini aku mau denger dudung dari suara teman-teman Halo semuanya, selamat sore Sorry semuanya Selamat sore Sore semua Wah, tenang banget denger suara teman-teman Oke, sambil aku introduce event kita hari ini aku mau sambil di chat dong ini teman-teman semuanya berasal dari mana sih biar kita tau nih seluruh Indonesia kah kira-kira kita akan bertemu sama teman-teman atau pada dari mana aja, boleh sambil di chat Oke, ada dari Bintaro masih Jakarta ya, ada dari Bekasi ada dari Jambi, Jakarta, oh Bogor, oh ada dari Surabaya juga Oke, Pak Indra Wan ini banyak banget yang luar dari Jakarta dan Weihong, ya we have participants around Indonesia not only Jakarta So ya guys, hari ini kita akan diskusi banyak banget bersama dengan Pak Indra Wan dan juga Sandbird, Weihong Esker aku akan open our events hari ini ya dengan menjelaskan hari ini tuh kita akan ada apa aja dan pembahasan topiknya tuh apa aja sih oke oke, seperti yang teman-teman udah tau disini kita hari ini akan bahas mengenai customer experience ya jadi kita akan bahas topik kita hari ini adalah reimagining the customer experience for a new world seperti yang terlihat juga kita akan bersama dengan Bapak Indra Wanung Kroho dan juga Weihong dari Sales Engineer at Sandbird nah hari ini feel free banget kita untuk sharing dan diskusi banyak jadi teman-teman aku expect juga untuk nantinya bisa open mic ya kalau misalnya mau bertanya jadi kita bisa berdiskusi langsung oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu aku Garesya Aroha dari Apiari Akademi yang akan membantu event kita hari ini dan Apiari Akademi itu apa sih? jadi kita ini adalah ecosystem yang ngebantu teman-teman dan juga Indonesia untuk mengembangkan produk talents di Indonesia melalui education current network dan juga community untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut bisa di akademi.apiari.id nah hari ini Apiari tidak menjalankan event ini sendirian tapi kita menjalankan dan berjelas sama dengan salah satu partnernya Apiari yaitu adalah Sandbird oke, jadi Sandbird ini apa sih? jadi Sandbird ini mempunyai misi itu untuk mengembangkan koneksi di dalam dunia digital seperti yang teman-teman tahu yang relate juga dengan topik kita hari ini gitu ya customer experience itu adalah salah satu hal yang penting supaya bisnis kita ini bisa berjalan dan juga bisa terus engage dengan customer kita jadi tujuannya adalah menumbuhkan engagement membantu repensi dan juga meningkatkan transaksi dari bisnis-bisnis teman-teman dan juga bisnis-bisnis di Indonesia apapun di luar sana dan dengan produk-produk yang mereka tawarkan itu juga banyak banget yang tapi sangat mudah karena dalam satu produk akan ada dalam satu fitur ada tiga produk yang dimana mulai dari chat kemudian ada juga call dan juga ada task gitu jadi teman-teman dengan mudah bisa berkoneksi dengan customer untuk meningkatkan retention dan ini juga relate dengan customer experience jadi sepenting apa sih customer experience nanti akan dibahas dengan Pak Indra dan siapa sih yang bisa membantu untuk meningkatkan customer experience ini dari Sandbird jadi nanti kita akan ngobrol dan melihat juga Sandbird itu overall itu seperti apa sih dan aku mau infokan juga bahwa di event ini karena spesial bersama dengan Sandbird kita akan ada giveaway teman-teman bisa memenangkan voucher Lazada 500 ribu untuk 5 orang pemenang tapi bukan jadi satu orang 100 ribu ya tapi satu orang itu ada 500 ribu jadi in total adalah 2,5 juta dan ini akan diumumin di tanggal 7 Juni 2022 gimana caranya? gampang banget follow link-innya Api Ari pertama follow link-innya Pak Indra Wanugroho dan juga follow link-innya Sandbird kemudian teman-teman dengerin event kita hari ini terus kemudian take notes kemudian posting about one thing that you have learned in this event apa sih yang benar-benar kamu dapatkan dan kamu pelajari dari event ini jangan lupa di tag ya Api Ari Pak Indra Wanugroho dan juga Sandbird di postingan kamu jangan lupa juga pakai hashtag CXWithSandbird oke nah itu aja informasi dari aku teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung masukin di chatbox ya dan aku juga mau infokan karena ini adalah eventnya interaktif jadi feel free yang mau bertanya nanti boleh raise hand kita akan unmute diskusi langsung dengan Wehong dan juga Pak Indra Wanugroho oke aku mau say hi dulu ya pertama dari speaker kita yang pasti teman-teman udah nunggu yaitu ada Pak Indra Wanugroho halo Pak Indra Wan halo Mbak Garisha oke gimana kabarnya Pak Indra Wan sehat Alhamdulillah sudah siap ya dan sudah semangat ya insya Allah insya Allah selalu semangat teman-teman juga berarti harus semangat walaupun boleh say hi juga teman-teman ya ke Pak Indra dan satu lagi ada Wehong dari Sandbird hai Wehong how are you? halo everyone nice to meet everyone in a Tuesday evening oke so Wehong will share more about the Sandbird ya looking forward for that Wehong we will go to Pak Indra first thank you oke teman-teman kita langsung aja kita belajar belajar mengenai customer experience langsung dari expertnya yaitu Pak Indra Wanugroho untuk Pak Indra Wan waktu dan waktu dipersilakan baik makasih Mbak Garisha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya makasih untuk kesempatan Anda nih teman-teman dari Apriari dan juga Wehong thank you so much for inviting me as one of the speakers it's great event mudah-mudahan kita bisa belajar bareng ya sore hari ini emang gak lama sih cuman biasanya kan short and sweet ya jadi yang pendek-pendek itu justru malah manis ya rasanya dan kita akan ngomongin sesuatu yang yang penting banget nih apalagi kalau sekarang ya di jaman e-commerce yang udah makin membunca ini ternyata ada plus minusnya ada tantangan baru ada peluang yang kebuka gitu dan itu yang kita pengen ngebahas pada sore hari ini aku punya waktu kurang lebih 40 menit ya Mbak Garisha ya untuk sharing beberapa slide mudah-mudahan aku bisa lebih cepat selesainya soalnya ini bahaya nih Mbak Garisha saya kalau udah ngomong biasanya gak bisa berhenti ya takutnya 4 jam bukan 40 menit nantinya tambah waktu ya Pak Indra ya iya karena excited banget nih teman-teman udah pada kumpul disini ya oke tentu aja aku gak ingin ngambil waktunya Wehong nantinya karena beliau nanti akan sharing sesuatu yang mungkin akan bisa jadi solusi konkret untuk teman-teman semuanya nah saya itu sebenarnya tugas saya sederhana sih cuman nganterin Wehong aja sebenarnya oke so let me begin saya izin untuk share slide saya ya teman-teman oh iya karena ini sebenarnya kan ini proses kita dialog ya jadi mohon teman-teman semuanya nanti kalau misalnya saya lagi nyampaikan sesuatu ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom chat boleh ya Mbak Garisha ya nah nanti supaya pas masuk sesi tanya jawab kita bisa cepat tuh ya jadi semua orang mudah-mudahan bisa kejawab pertanyaannya ya kalau saya bisa jawab saya akan jawab kalau misalnya nanti saya gak bisa saya offer ke Mbak Garisha atau ke Wehong untuk menjawab oke baik mohon izin untuk share slide-nya teman-teman nah ini tadi udah disebut ya judulnya adalah reimagining customer experience for a new world ini menarik banget ya ada kata a new world karena memang sekarang ini kita akan memasuki sebuah dunia yang baru ya dunia yang namanya post-pandemic Alhamdulillah kita lihat paling gak di Indonesia Covid sudah lebih terkendali bahkan Pak Jokowi sudah mengatakan kita masuk ke endemi kalau kita keluar selama gak banyak orang kita boleh buka masker wow Alhamdulillah paling gak tuh awal yang baik lah dan sejak awal pandemi pun semua pakar mengatakan bahwa nanti akan ada dunia yang komplitnya berbeda namanya post-pandemic world sama pre-pandemic world itu beda banget ada generasi baru yang akan muncul generasi konsumer baru yang akan muncul ada preferensi yang baru akan ada gaya hidup yang baru yang mana nantinya itu membuka peluang bagi banyak usaha tapi di saat yang sama bisa jadi ancaman bagi mereka yang gak benar-benar siap maka memang udah saatnya sih kita ini ketika memasuki endemi ini untuk mulai reimagining lagi membayangkan ulang kayak gimana ya kita bisa menghadirkan pengalaman bagi pelanggan kita yang paling optimal yang paling sesuai dengan kebutuhan saat ini yang lebih relevan dengan the new world the post-pandemic world dan untuk itu saya izin share beberapa temuan-temuan yang mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah familiar, ada yang baru tahu dan mudah-mudahan nanti kita bisa kemas menjadi sesuatu yang actionable yang teman-teman bisa langsung eksekusi oke kenalan dikit dulu bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu sama saya sekarang saya Indrawan Groho saya co-founder dan CEO dari Cias corporate innovation Asia sebuah lembaga konsultan yang membantu perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan talenta corporate-nya dalam hal melakukan inovasi saya satu saya di e-commerce di Melbourne University S2 saya di UI di bidangnya psikologi S3 saya di strategic managementnya BINUS saya juga co-founder dari cubic leadership group yang didirikan 23 tahun yang lalu wah kebayang ya umurnya berapa ya oke gak apa-apa umur dengan penampilan boleh beda ya mudah-mudahan penampilannya lebih mudah ya maka mau izin pakai kaos ya biar gak kelihatan umurnya langsung aja deh teman-teman semuanya ini ada informasi yang sangat menarik yang aku temukan ini ini udah lama sih sebenarnya ya di hampir 2 tahun yang lalu ya ketika awal-awal pandemi itu ya yang menggambarkan bahwa BCG disini ya ini konsultannya yang melakukan riset ini menduga bahwa begitu nanti kita masuk ke era pasca pandemi akan ada hal-hal yang itu terjadi pada saat pandemi yang itu akan terus berlangsung istilahnya endure jadi mungkin dulu udah ada tapi terakselerasi dan itu terus ngebut gak akan mundur lagi gak akan lambat lagi atau bahkan yang dulunya gak ada gara-gara pandemi jadi ada dan akan terus ada gitu tapi ada sebagian yang ya itu kejadiannya cuma di pandemi doang pandemi selesai ya balik lagi kayak dulu dan kalau kita lihat di 5 item disini kita lihat bahwa e-commerce acceleration itu yang ada di bawah jadi more likely to endure kita tahu bahwa selama pandemi e-commerce itu booming kenapa? karena orang gak punya pilihan orang gak bisa lagi belanja ke brick and mortar shops mal ditutup ruko ditutup toko ditutup so everybody stuck at home dan harus belanja menggunakan aplikasi online-nya gitu dan itu membuat e-commerce menjamur yang tadinya orang gak ngelirik e-commerce terpaksa akhirnya buka e-commerce ya buka website-nya toko online-nya atau masuk ke marketplace tiba-tiba menjamur dan ini ada positif ada negatifnya ya bagi teman-teman yang menjadi pelaku e-commerce atau yang menjual produknya menggunakan saluran online plusnya adalah akhirnya lebih banyak masyarakat yang udah familiar untuk belanja secara online jadi kalau dulu kita harus mengedukasi ya bu ini belanjanya kita pakai online ya bu nanti mau pakai WhatsApp boleh mau pakai marketplace boleh atau macam-macam lah ya website sendiri boleh dulu tuh kita harus edukasi gitu dan kayaknya orang masih ma ada tokonya gak sih gitu aku masih mau pegang bahannya aku pengen lihat bentuknya gitu kalau gak gitu gak mantap terpaksa orang-orang udah mulai ya karena gak ada pilihan ya semuanya menggunakan saluran online dan akhirnya orang mulai nyaman dia mungkin gak lihat barangnya dia mungkin gak kenal orangnya tetap aja dia mau transfer uangnya gitu which is tuh bagus kan jadi adopsi terhadap online store terhadap aplikasi digital untuk bisnis itu meningkatnya sangat drastis tingkat kepercayaan orang pun juga tinggi jumlah orang yang pertama kali menggunakan layanan e-commerce itu meningkat sangat drastis selama pandemi which is sekali lagi it's good tapi di saat yang sama juga ada sisi negatifnya karena semua orang bertempurnya di dunia online maka ya yang tadinya lautan biru udah semakin merah jambu gitu dan mungkin sebentar lagi jadi merah darah gitu ya jadi blue ocean-nya berubah jadi red oceans terasa banget kok saya kan juga pelaku e-commerce ya isi saya fashion designer yang punya brand baju muslimah dan kita fully menjual secara online bahkan sebelum pandemi ya dulu kita pernah sekitar 6 tahun yang lalu kita pernah punya toko punya butik berapa tempat kita tutup kita dedicated full online semuanya dan itu blessing ya karena ternyata begitu masuk pandemi ya karena kita jualan online ya ya Alhamdulillah kita udah sangat ready gitu namun yang menarik adalah teman-teman semuanya ini pengalaman pribadi nih kayaknya dulu tuh jualan lebih gampang deh secara online ya kita anggaran iklan kita itu gak terlalu banyak dan responnya tuh bagus gitu kok makin kesini anggaran iklan yang sama responnya kok berkurang ya jadi conversion rate-nya tuh turun teman-teman akhirnya anggaran iklan naikin lagi naikin lagi naikin lagi kalau sekarang isunya adalah orang udah siap belanja online tapi isunya adalah persaingan di dalam dunia online itu sehingga biaya akusisi customer atau customer acquisition cost kita itu spike ya bener-bener naik bergerak tinggi sekali nah gimana caranya gitu supaya usaha saya bisa tetap terus bukan hanya survive tapi bertumbuh sementara biaya akusisi itu begitu tinggi gitu nah tentu saja satu hal yang kemudian kita temukan ya dalam proses kita menganalisa apa yang terjadi kemudian kita melihat insight yang kita dapatkan dari previous purchases dan sebagainya ternyata sebenarnya memang kita gak harus meluk-luk tentang acquiring new customers ada opsi yang berikutnya adalah retaining customers kebetulan dalam 5 tahun sejak berdirinya usaha istri saya itu kita udah cukup punya banyak customers ya 20-an ribu customers mendekati ratusan ribu customers dan kenapa gak itu aja yang kita kita optimalkan gitu karena ternyata kalau kita lihat dari dari risetnya biaya untuk acquiring new customers itu 5 kali lebih mahal dibandingkan retaining existing customers jadi ngebuat customer yang udah pernah jadi customer kita untuk beli ulang itu biayanya 1 per 5 lebih murah dibandingkan kalau kita harus mendapatkan customer yang baru jadi kalau kita hitung oke misalnya anggaranku 100 juta maybe I just need 20 juta rupiah untuk bisa dapetin the same amount of sales atau revenue kalau kita mengandalkan yang existing customers ya kita tahu di masa pandemi itu kan kita juga gak bisa royal ya untuk keluar uang akusisi customers iklan dan sebagainya maka ya kita shift gitu bagaimana kita approaching existing customers kita dan memang ternyata teman-teman semuanya ya angka-angka ini gak bohong sukses rate dari menjual ke existing customers itu 60-70% ya artinya kalau misalnya dari 100 existing customers kita tawarin produk baru kita 60-70% ada kemungkinan untuk beli gitu sementara kalau new customers dia belum pernah jadi customer kita belum pernah nyobain produk kita bahkan mungkin belum mengenal kita itu hanya 5-20% kan jauh banget ya jadi ya akhirnya sih teman-teman ketagihan gitu jualannya kayak existing customer terus ya walaupun ada sisi negatifnya ya karena kan ya kalau kita pengen kuenya lebih banyak kita harus acquiring new customers oke namun demikian kalau kita bicara tentang efisiensi memang gak ada yang bisa ngalahin efisiensi dari retaining existing customers ngebuat mereka happy sehingga nanti mereka mau beli kembali kembali-kembali bahkan merekomendasikan ke teman-temannya yang lain nah existing customers itu juga 50% more likely to try new products kalau di bisnis yang saya ceritakan tadi karena baju ya terus kadang-kadang kita keluarin koleksi yang baru nih kalau sebelumnya itu baju kerja sekarang baju lebaran misalnya atau baju untuk suami istri itu kan walaupun kategori produknya sama tapi jenis produknya akan berbeda itu ternyata mereka lebih mudah untuk kita yakinkan untuk nyoba beli produk yang baru walaupun harganya sebenarnya gak murah 50% more likely dan spend 31% more dibandingkan new customers kita punya satu customers itu yang kalau dibuka lemarinya itu isinya baju kita semuanya dan itu difoto sama dia dalam satu tahun dia spend lebih dari 100 juta rupiah hanya untuk beli bajunya kita itu kayak wow itu kayak setiap bulan setiap koleksi yang kita keluarin pasti ada yang dia beli dan enak banget kan ya jadi doanya kita setiap malam gini ya Allah banyakin customer kayak dia ya kalau kita punya customer kayak dia itu 100 aja gitu ya udah aman sih sebenarnya 100 x 100 juta kan udah lupa 10 miliar dari satu customer aja 100 customer asik deh ya kalau kita memang jago memimpin eksisi customer dengan baik dan ini juga kajiannya menemukan bahwa kalau kita bisa meningkatkan retentionnya jadi berapa banyak jumlah customer yang membeli ulang itu naikin 5% aja ternyata itu dampaknya kepada bottom line itu langsung teman-teman 25 sampai 95% jadi again semua data ini memang berujung kepada meyakinkan kita semuanya bahwa customer retention itu penting-penting banget untuk kebelangsungan usaha saya selalu bilang sama teman-teman saya begini ya ketika mereka mulai jualan apapun produknya saya bilang gini guys lu tuh gak bisa dapat untung dari jualan produk ke customer baru karena hampir all profit margin yang lu dapetin dari customer itu itu habis untuk dapetin dia jadi itu customer acquisition cost sama profit margin itu sama jadi lu kalau misalnya jualan selalu ke customer baru customer baru customer baru gak akan untung bisnis lu bisnis itu hanya akan bertumbuh dari repeat purchases berarti kan ini penting banget untuk kita nyeriusin gimana caranya kita melakukan customer retention gimana caranya kita ngebuat customer yang udah ada bukan hanya stay dengan kita tapi juga akan melakukan pembelian ulang bahkan cross-selling dengan produk yang lebih banyak pertanyaannya adalah gimana caranya ini gue bisa meretain customer gue jawabannya ya as simple as customer experience sebenarnya 89% perusahaan itu melihat bahwa customer experience itu adalah faktor kunci yang bisa membuat customer loyal sama kita dan terus beli dengan kita apa sih pengalaman yang terjadi ketika dia berinteraksi dengan kita ketika dia membeli produk kita ketika ada keluhan tentang produknya dan kemudian mencoba menyelesaikan keluhan itu dengan kita itu semuanya adalah experience jadi experience itu gak selalu bagus ya ada experience yang buruk tapi kemudian kita bisa recover dengan sangat bagus itu kadang-kadang justru malah melahirkan ambasador atau evangelist bagi produk kita beberapa klien kita yang jadi ambasador atau evangelist itu adalah justru yang dulu pernah komplain gitu tapi kemudian kita bisa recover dengan sangat baik sehingga dia sangat happy dia jadi trust sama kita dan justru malah memperkenalkan kita ke teman-temannya yang lain jadi again it's quite simple gimana caranya kita bisa retain customers ya lo harus seriusin banget di customer experience-nya gak ada yang lain customer experience ini juga berfungsi sebagai differentiator pembeda kita dengan yang lain karena bisa jadi ini teman-teman yang berbisnis apapun bisnisnya bisa jadi you guys selling the same product teman-teman misalnya jualan let's say jualan handphone atau casing handphone yang mungkin lebih fast moving ya casing handphone yang gue jual dengan casing handphone yang dijual oleh toko sebelah sama aja orang suppliernya sama kok dan seringkali harganya juga sama terus apa yang bisa ngebuat customer milik gue dibandingkan dia dan lucunya dengan casing handphone kita mungkin pilih handphone itu sekali dalam 2-3 tahun casing handphone bisa 2-3 bulan kita ganti peluang untuk ada repeat purchase tinggi kan yang kita pengen gini begitu 1 orang beli casing handphone ke gue ya next time dia mau beli casing handphone lagi ke gue lagi dalam 1 tahun dia akan melakukan purchase mungkin sekitar 4-5 kali ke gue 1 customer yang gue pengen jangan sampai dia akhirnya nyasar ke tetangga dan akhirnya stuck di sana mungkin pernah nyoba ke kita dia dapat yang dia mau tapi experience yang gak bagus akhirnya dia nyoba ke tempat yang lain dan akhirnya kekunci di yang lain kita gak ingin jadi akhirnya customer experience itu bener-bener jadi differentiator dan kalau teman-teman jual produk yang tidak terlalu sifatnya komoditi yang itu memang dari sisi harga relatif bukan sesuatu yang murah dan untuk bisa memutuskan beli itu perlu pertimbangan yang panjang misalnya beli mobil ya beli handphone juga salah satunya itu kan gak murah dan butuh pertimbangan agak panjang sebelum dia memutuskan orang itu pada akhirnya keputusannya tidak semata-mata hanya kepada fungsi dari produknya atau harganya saja aspek emosional itu lebih berpengaruh disitu karena kalau selisih harga misalnya kita mau beli handphone handphone harganya 10 juta selisih harga 100-200 ribu kan gak ngefek kalau handphonenya harganya 10 juta nah yang efek itu apa yang efek itu ternyata adalah experience yang dialami ketika dia berinteraksi dengan si penjualnya dari awal dia mengenal produk itu sampai dia melakukan consideration sampai kemudian ada purchasing sampai payment sampai kemudian menggunakannya dan kalau misalnya ada komplain terusannya kayak gimana the whole customer journey itu menjadi experience yang menentukan dia kalau dia udah suka di awal dan akhirnya dia melakukan pembelian itu dan dia terus suka maka more likely dia akan selalu kembali dia merasa part of the family gue ini bukan cuman dianggap sebagai customer yang dipelorotin duitnya gue dianggap saudara gue dianggap teman gue dianggap keluarga disini I feel belong disini wow kalau itu sih udah pasti retention akan sangat tinggi dan sekali lagi selisih 100-200 ribu bagi produk yang dijual yang harganya mahal itu bukan akan menjadi blunder artinya gini itu gak akan menjadi sesuatu yang akan menghambat orang untuk beli lagi hanya karena perbedaan 1-200 ribu yang lucu adalah gini juga kadang-kadang dia jual lebih murah 100 ribu tetapi pengalamannya ternyata gak oke jadi ribet kemudian juga sempat dikecewakan karena informasi yang diberikan ternyata salah walaupun dia kemudian memperbaikinya tetap aja kita udah merasa dikecewakan duluan bisa jadi yaudahlah gue gak musah malu walaupun sebenarnya di toko ini gue bisa ngirit 100 ribu itu power customer experience barangnya sama gue bisa beli dari toko mana saja tapi kenapa gue milih ke toko ini bukan yang ini seringkali adalah customer experience dan kalau kita bicara tentang harga tadi ini kajiannya menemukan bahwa 62% customer itu willing to pay more dia mau kok bayar lebih untuk dapetin service yang lebih baik 62% 69% willing to pay more for greater convenience kalau lebih enak lebih nyaman lebih asik sama lu gak apa-apa dia gue bayar gak mahal jadi yang tadi aku ceritakan itu bukan semata-mata inderaan groho atau bukan tebakannya inderaan groho tapi itu hasil risetnya begitu kok artinya kita bisa dengan pd mengatakan bahwa yes customer experience memang sesuatu yang benar-benar penting bahkan harga bisa dikalahkan dengan customer experience dan dengan sekarang ini teman-teman semuanya dimana orang itu sudah sangat dimudahkan untuk belanja untuk konsum produk atau servis maka ada ekspektasi yang naik teman-teman ya gue ekspek misalnya kemarin saya ngasih seminar di perusahaan asuransi saya bilang ada riset dari Accenture yang mengatakan gini sekarang ini orang itu berharap mendapatkan layanan dari perusahaan asuransinya sama dengan ketika dia beli pulsa jadi dia menyamakan atau menggunakan standar ketika dia berhubungan sama perusahaan telponnya gue mau beli pulsa gue mau download app ya segampang itu secepat itu dan se apa ya sekonvinian itu ya masa asuransi gue misalnya mau klaim gue harus pakai dokumen ini dokumen ini gue harus ketemu sama klien gue harus ketemu sama ini lo gimana sih hari gini nah itu itu yang ngebuat akhirnya memang orang mulai mencari value di simplicity di kemudahan di kenyamanan apalagi kalau yang ada jual adalah luxury products seperti handphone itu udah luxury products sekarang ya itu udah menjadi sesuatu yang wajib lah hukumnya nah ini ada yang menarik teman-teman semuanya ini adalah tujuh hal kunci yang penting dalam retail jadi kalau teman-teman bisnisnya retail tujuh ini tuh penting banget dari payment bagaimana proses proses pembayarannya navigation berarti bagaimana customer itu mencari produk Anda jadi misalnya kalau di toko produknya kan banyak itu nyari produknya ada apa enggak misalnya tadi casing kan dibuka satu-satu itu namanya navigasi kalau online bagaimana dia menggunakan website-nya klik dari sekian banyak produk dia filter dia cari itu navigasi inventory bagaimana kemudian yang memastikan bahwa ketika ada permintaan barangnya ada bisa langsung dikirim kalau misalnya online kalau offline dia ada stoknya di toko ultra convenience sejauh mana mereka benar-benar nyaman asik enjoy dalam prosesnya produk touch and feel kalau dia bisa misalnya beli handphone dia bisa nyobain langsung kecepatannya gimana buka browsernya kayak gimana itu ada touch and feel immersive exploration dia merasa menjadi bagian dari experience besar yang dihadirkan oleh produk itu jadi misalnya kalau aku membeli sepatu terus aku datang ke tokonya ternyata di sana ada event maraton atau enggak lari malam hari gue ngerasa menjadi bagian dari dari komunitas ini itu adalah ada immersivity terhadap brandnya itu kemudian ada personal and trusted advice jadi gue sebelum gue beli gue pengen pengen ngobrol dulu dong sama orang yang ngerti produknya aku pengen nanya-nanya is this the right product for me can I have an advice ada berapa pilihan gue bagusnya beli yang mana nah yang menarik yang menarik adalah dari risetnya BCJ Boston Consulting Group untuk yang tiga di atas yang hijau muda ini ini e-commerce itu udah menang dibandingkan yang physical retail ya payment jelas lebih mudah pakai e-wallet dia tinggal selesai udah ya navigation lebih mudah tentu aja ketika saya mau cari opsi casing handphone itu akan sangat mudah dibandingkan kalau saya ke physical store inventory juga seringkali jadi lebih mudah karena kita bisa tahu itu kan seamless banget ya jumlah yang ada di gudang berapa yang ditampilkan berapa di dalam website-nya atau bahkan mungkin di beberapa gudang kita bisa mainkan yang di bawah yang ijo tua ini ini sebenarnya e-commerce belum cukup jago memainkan di sini sehingga retailer yang fisik itu masih punya peluang untuk menang kalau misalnya customer harus milih apakah gue belinya online atau gue belinya offline nah however kalau kita lihat yang ada di sini pertanyaannya kan gini gimana caranya gue bisa making this even making this available di website gue atau di app gue how can I deliver ultra convenience experience gimana gue bisa dapetin personal and trusted advice kalau kita bisa ngambil yang ijo tua ini untuk kita masukkan ke dalam aplikasi kita atau ke dalam website-nya kita maka kita bisa menghadirkan keasikan berbelanja secara offline di dalam online kita dapetin skalabilitasnya kalau offline kan skalabilitasnya susah ya toko-nya cuma ada di situ kita harapkan food traffic yang ada di situ aja gitu ya kalau kita mau scale harus buka toko lagi biayanya mahal kalau misalnya kita online kan skalabilitasnya cepat banget langsung begitu lu buka lu bisa diakses oleh seluruh dunia gitu ya cuman yang jadi isu kan dengan skalabilitas yang sebesar itu seringkali jadi impersonal kan experience yang biasa kita dapatkan pada saat kita ada di toko bisa ngobrol bisa nego bisa nanya-nanya kita bisa ngeliat barangnya gitu itu gak bisa kita dapetin kan di online store atau di app banyakannya jadi itu plus minusnya lu dapat skalabilitasnya tapi lu impersonal lu gak dapetin personal touch-nya kalau lu mainnya di mobile atau mainnya di online tapi kalau di offline ya lu dapat semua itu yang 4 yang ada di sini tapi lu gak dapetin skalabilitasnya lu gak dapetin simplisitas paymentnya dan lain sebagainya jadi the challenge is bagi kita yang mainnya di online adalah gimana caranya kalau yang 3 di atas itu pasti kudu ya itu udah harus lah standar gimana caranya yang 4 ini kita bisa juga hadirkan di situ ya gak harus 4-4 nya sih kalau katanya BCG sih 1-2 aja dia lu tambahin itu udah keren banget gitu nah maka yuk sekarang saatnya kita mulai reimagining customer experience karena teknologi itu sekarang udah memungkinkan untuk kita melakukan itu jaman dulu ketika kita mau beli baju misalnya ya aku ngomong dengan konteks bisnis istriku ya itu kan sangat terbatas banget gitu ya ya kita cuma ngeliat katalog kemudian ada harganya di situ kemudian untuk paymentnya seringkali harus pindah lagi ke whatsapp diteruskan terus ada transfer bukti transfer dikirim sekarang kan udah enggak gitu bahkan udah ada augmented reality dimana kita bisa nyobain langsung bajunya gitu menggunakan kamera gitu atau bahkan mau beli make up ya udah ada filter filter gitu ya jadi di bahkan di beberapa app kita udah bisa pakai filter jadi oh ternyata kalau aku pakai lipstick yang kayak gini bisa kelihatan lipsticknya di mulut kita sendiri ya cocok dengan bibir gua nih jadi yes bahwa sekarang itu persaingan di dunia digital itu sangat kuat banget sehingga diferensiasinya adalah customer experience dan yes kita sekarang berada dalam momen dimana teknologi itu sangat mudah diakses sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan customer experience yang akhirnya jadi pembeda kita dengan perusahaan yang lain barang yang dijual beli sama tapi experience-nya bisa berbeda karena kita cantik memanfaatkan teknologi itu untuk menghadirkan customer experience yang membedakan dengan yang lain nah ngomongin teknologi ini ini buku yang bagus ya digital customer service itu dia mengangkat satu isu begini ada yang namanya somewhat more digital jadi perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam digital menghadirkan digital experience untuk customer service-nya itu ada yang beneran fully truly digital ada yang ya agak digital ya somewhat digital nah itu bedanya ada dimana sih yuk kita lihat use case-nya atau contohnya ini yang kiri ini somewhat digital ini kalau teman-teman lihat gambarnya itu ada disconnect ya antara satu kanal dengan kanal yang lain karena kalau kita engaging customer itu kan dengan kanal tertentu ya kadang-kadang dengan video kadang-kadang dengan chat atau kadang-kadang dengan email dia buka website-nya ada bot-nya di sana itu semuanya kanal-kanal yang bisa dipakai untuk kita communicating and servicing our customers nah yang somewhat digital itu dia sudah pakai mungkin ada whatsapp-nya mungkin dia ada video call-nya mungkin dia ada website-nya tapi antara satu dengan yang lain itu disconnect disjointed kalau yang truly digital itu tuh seamless semuanya itu mengalir begitu aja gitu nah kayak gimana sih yuk kita lihat ya misalnya ini gini misalnya ya saya mau katakanlah saya tertarik untuk menggunakan satu layanan software as a service kebetulan saya juga pengguna banyak layanan software as a service karena itu sangat mendukung produktivitas kerja saya saya lihat website-nya oh ini keren saya iklannya dulu saya akhirnya klik masuk ke website-nya saya pelajari kayaknya keren juga nih lucu juga nih cuman ini ini bisa gak ya cocok gak ya untuk bisnis gue ya untuk jenis kerjaan gue ini pas apa gak ya ini gue bisa integrasikan ke workflow gue apa gak ya pertanyaan kan pasti kan banyak dan gue pengen nanya dong otomatis dong karena apa yang ada dalam website itu gak bisa jawab pertanyaan gue gimana ya biasanya disitu kan ada chat gitu ada logo chat klik chatnya keluar gitu ke chatnya biasanya kemudian ada bot yang hai nama aku ada namanya aku tulis tek 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 pertanyaannya disana dan aku menunggu dan aku menunggu dan aku menunggu yang tidak setuju dijawab kalaupun dijawab jawabnya tuh bot yang sangat standar yang abis itu ada pilihan-pilihan bukan ini pilihan gue gue pengen ngomong sama orang beneran yang manusia deh karena ternyata gak terlalu canggih AI-nya dan begitu udah ketemu pada akhirnya terus ternyata yang ada disana si agentnya bilang pak kita mungkin lebih enak kalau kita call aja ya telepon ya kita bisa langsung langsung diskusi disini karena emang yang aku tanyakan agak sedikit kompleks yaudah akhirnya pak ini ada nomor telepon pak hotline kami dikasih nomor hotline-nya nanti silahkan pak ini bapak langsung pakai handphone bapak nanti kita telepon di handphone ya pak yaudah saya telepon sama dia begitu telepon kesana ternyata karena yang itu banyak kan yang akan telepon akhirnya ya pakai IVR itu interaktif apa namanya itu yang kalau misalnya anda telepon terima kasih anda telah mengumbi bla 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 tekan satu untuk tekan dua untuk tekan yang kayak gitu kan wah gue nungguin tuh sampai tekan sembilan oke ternyata nomor lapan ceplet habis itu ada lagi terima kasih tekan satu untuk buset dah panjang banget itu ya terinya gitu dan begitu pas udah dapat pun juga ada yang bertanya apakah anda udah jadi pelanggan kami nomor pelanggan anda berapa ya ampun cari lagi nomor pelanggan gue harus autentikasi ulang begitu itu proses udah panjang di ujungnya si mas-mas yang nerima telepon akhirnya ketemu juga gue sama agent yang ngomong manusia gitu kan baik terima kasih dengan siapa saya bicara buset jadi dia belum tau gue ya gitu indrawan groho oh iya pak indra apa yang bisa saya bantu nah gue tadi udah chat sebelumnya di appnya gitu lo gak tau yang gue chat oh mohon maaf pak itu beda pak sistemnya pak boleh dicitakan ulang pak apa yang tadi bapak keluhkan buset dah gue tadi udah ngomong sama si orang yang ada agent di ujung sana gitu dan gue spend 10 minit talking to that guy dengan proses nunggu dengan delay nya dengan gue ketik banyak kali and I have to start over again with you gitu nah ini yang dimaksud dengan disjointed itu frustrating banget gitu tadi saya baru saja baru aja sekitar hampir satu jam yang lalu ya ada isu juga dengan salah satu bank gitu ya terkait dengan katuk kredit yang udah gue harus ngikutin dengan IVR nya pencet nomor 1 pencet nomor 2 wah panjang lebar kemana-mana yang itu di tengah jalan gue lagi ngomong putus jadi putus itu putus bukan karena gue dari sananya tiba-tiba putus tapi kok putus gue tungguin harus gue ulang lagi begitu ulang lagi ya pak ya itu lagi pak bisa saya bantu tadi gue udah ngomong agak panjang gue udah sekitar 15 menit ngomong sama mbak-mbak itu gue harus ulang lagi ya mohon maaf pak ya gue ulang lagi dong setelah ulang lagi 15 menit kemudian gak ada solusi akhirnya gue bilang gini mas saya udah putuskan mas ya saya akan tutup semua akun saya di bank anda saya akan ganti bank gue ngomong begitu gue ngomong begitu gue akan tutup semua akun karena kamu bukan bank yang terbuka di Indonesia jadi gue akan tutup semua akun gue akan bergerak semua money ke bank lain itu saking bete-nya saya udah putuskan jadi kayak customer zaman sekarang agak songong kayak gitu ya kenapa? karena customer sekarang tuh merasa dia punya power yang nawarin banyak customer-nya cuma gue doang mereka berpikirnya begitu ngapain juga gue stuck dengan lu yang customer experience-nya so lousy I'm gonna change bank that easy nah itu teman-teman semuanya kenapa customer experience-nya penting banget ya hari gini nah sekarang kita lihat apa yang terjadi ya kayak tadi aku cerita frustating diskonnected dan akhirnya yaudah gue ngapain lagi beli sama lu ya padahal sebenarnya mungkin dia murah mungkin sebenarnya dulu gue happy tapi gara-gara that one moment itu kayak that really upset me that's it putus ya hubungan kita ya gue gak mau lagi ngeliat lu gitu ya sorry oke sorry ya agak lebah ya tapi that's exactly what happened aku gak bohong tadi tuh beneran kejadian satu jam yang lalu sekarang kalau truly digital tuh kayak gimana oke ceritanya aku ulang ya tapi nanti ternyata experience-nya beda gue lagi liat-liat browsing wah ini menarik juga nih gue pengen tau lebih banyak deh aku masuk ke chat begitu chat tak 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 ada bot yang lebih cerdas disini AI-nya mengajukan pertanyaan lebih pas sehingga bisa memprediksi kira-kira yang aku ingin tanyakan apa gitu aku klik sini atau klik sini dia langsung bisa mengidentifikasi kebutuhan saya apa tapi tentu saja pada akhirnya saya tetap pengen ada voice interaction sama manusia oke saya klik saya pengen ketemu sama real agent human karena pertanyaan saya agak kompleks gak bisa dijawab oleh AI akhirnya ketemu lah dengan text ya tek 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 nah begitu pas udah dengan manusia kita ngobrol ternyata tetap nih oh kalau gitu pak bapak tadi ternyata sudah mulai mengisi form ya jadi sebelumnya tuh saya udah mulai mengisi form tapi saya stuck gitu ini lanjutnya kayak gimana sih yang bener gue milihnya yang mana nih yang lebih cocok untuk gue apa gitu nah dia bisa tau tuh oke berarti bapak tadi udah pernah mengisi form dia mencoba menjelaskan melalui text ternyata saya gak saya tidak cukup cerdas untuk memahami apa yang dia ngomongin dengan text akhirnya dia menyarankan pak boleh gak nanti kita ngomong langsung aja pak ya dan dia gak ngasih nomor hotline dia bilang pak klik aja tombol di bawah tuh ada pak nanti kalau bapak klik itu bapak langsung ketemu sama saya berupa video saya bisa tuntun bapak begitu saya klik disitu langsung keluar saya bisa ngeliat manusianya yang cantik itu dan akhirnya dia dengan santun dan dengan suka cita nuntun saya bahkan dia bisa tau di website-nya itu yang saya udah baca yang mana aja form yang udah saya isi itu mana aja dan dia bisa tau saya stucknya ada dimana oh pak nih saya liatnya bapak tuh stuck disini ya pak ya boleh tau pak dimana pak yang buat bapak bingung saya jelasin oh langsung dia bisa nuntun oke pak dia ngeliat layar saya apa yang saya kerjain apa yang saya liat dia bisa ngeliat oke pak itu pak coba pak yang di sebelah atas nah itu bapak bisa klik yang ini pak eh enak banget ya gitu sampai itu selesai semua prosesnya oke pak bapak udah selesai pak ada lagi yang ditanyakan pak oh enggak enggak udah ini yang gue butuhkan makasih kalau butuh apa-apa lagi tinggal kontak kami lagi apa ya terima kasih untuk bantuannya ya laman everything is solved gue gak harus pindah-pindah channel itu seamless banget habis itu kan gue pasti jatuh cinta dong bukan sama mbaknya ya tapi sama perusahaannya sama yang penyedianya kan there you go that's customer service in actions dan gue udah pasti ya karena udah happy banget dengan layanannya gue pasti akan loyal dong gitu gue akan ceritakan ini kepada orang lain gue akan subscribe over and over again bertahun-tahun gitu ya so again it's time to truly transform customer experience pastikan kalau misalnya sekarang masih disjointed it's about time untuk teman-teman membuat itu menjadi lebih seamless deh gitu dan ketika akhirnya dunia kita tuh udah bisa diwakili oleh layar handphone mungkin saatnya ya semua proses gimana kita melayani customer juga kita pindah ke layar handphone entirely on screen ya Uber itu juga punya kan layanan untuk free call jadi sebenarnya Uber tuh bisa juga tuh misalnya oke nih aku nyarinya dimana ya pak gitu aku jemputnya dimana ya itu bisa juga telepon pakai number yang ada di handphone kita atau bisa pakai dial phone dan Uber selalu memilih sebenarnya mengajak orang untuk pakai yang dial di handphone bagi pengguna juga happy kenapa? karena dia harus gak bayar pulsa dia cukup dengan datanya aja dan bagi Uber dia punya data jadinya karena nelponnya itu di aplikasinya dia Uber jadi punya data kalau siapa yang nelpon pada saat kapan tentang apa itu semuanya ada datanya dan data itu bisa diolah nantinya dan yang menjawab teleponnya bisa tahu konteksnya apa ketika itu semuanya ditaruh dalam satu tempat yang sama kita akan kayakan data terkait si customer itu dan data itu ketika kita kumpulkan itu akan jadi big data yang kita bisa olah kita bisa analisa untuk making better decisions about customers ya so tiga hal ini yang harus kita hadirkan teman-teman ada reach collaboration reach communication reach automation reach collaboration itu artinya ya ketika kita ingin melayani mereka menggunakan aplikasi kita di digital ya kita harus bisa tahu betul dia sekarang ngerjain apa konteksnya itu apa masalahnya ada di mana sehingga kita bisa memberikan solusi itu yang tepat pada sasaran reach communication customer kita itu ada di mana dia biasanya menggunakan apa ya kita temui di tempat dia mereka biasa belanja ya bukannya kita paksa mereka untuk ngikutin polanya kita kayak lucu banget ngomongin bank lagi nih siapa yang sering ditelepon dan ketika ditelepon disebut nama lengkapnya oh selamat siang apakah ini dengan Bapak Indra Wanugroho nah udah tahu gua pasti nawarin KTA pasti nawarin pinjaman kan gitu kan jadi lu udah kebaca gitu loh strategi lu kenapa gak lu ganti sih gitu ya dan lucunya adalah ketika dia nawarkan sesuatu saya bilang oke saya tertarik tapi gak saat ini mungkin satu hari aku akan perlukan ini bisa aku punya nomor aku bisa minta nomor mbak gak atau ada link gak atau ada brosur gak yang aku akan bisa kontak mbak begitu aku butuh kayaknya siapa akan butuh tapi bukan sekarang itu apa yang terjadi dia maksa harus sekarang mas harus sekarang gitu kenapa harus sekarang sih gua butuhnya ntar kenapa harus sekarang ya soalnya sekarang programnya cuma ada ini doang ayah mohon maaf kalau gitu ya saya butuhnya gak sekarang gitu gini aja deh kasih nomor telepon gak bisa loh kenapa gak bisa harus kami yang nelpon lah gimana kok harus kami yang nelpon lu pas gua butuh gua mau ricau tuju gak bisa gak bisa kenapa bro ya karena emang sistem kita disini harus kami yang nelpon pak direkam dengan kayak gini pak yaudah deh gini deh gua ke cabang deh cabang mana yang bisa bantuin saya oh mohon maaf pak di cabang kita gak nyambung pak programnya mungkin agak beda dengan cabang pak gua bilang buset nih orang nih lu hidup di zaman mana sih dalam hati gua gitu gua customer dan more likelinessnya gua bakal pake itu jasa ada gitu cuman gak sekarang aja gitu mungkin bulan depan mungkin dua bulan lagi gitu oh mohon maaf pak nanti kalau gitu dua bulan lagi kami telfon bapak ya hubrak dalam hati gua itu bang gede loh yang lagi teriak digital transformation gitu ya itulah dia ya jadi saya termasuk customer yang suka frustasi gitu kenapa? karena gua tau sebenernya ada best practice-nya gitu dan lu kok geblek banget gak pake itu oke kayaknya cukup saya securhatnya ya teman-teman nanti berbahaya gak selesai-selesai oke so waktuku tinggal tiga menit lagi nih so I'm going to go through quite quickly ke belakang ini ya pertanyaannya gini kenapa kok perusahaan-perusahaan itu kan udah jelas ya kayak tadi aku cerita ya sebenernya teknologinya udah ada bro gitu terus lu kenapa gak pake teknologi itu aja yang bisa ngebuat yang aku ceritain tadi itu ya customer experience yang similar tadi itu bisa kejadian itu teknologinya udah ada pertanyaannya kenapa lu gak adopsi itu ya ternyata ada beberapa mitos mitos pertama adalah ya customer digital customer service ya atau digital information itu kan biasanya automation gitu pokoknya yang kita automate semuanya di bot gitu ya gak juga sebenarnya human touch itu sangat-sangat dibutuhkan cuman human touch yang di enable oleh teknologi bukannya human-nya digantikan fully dengan robot gitu jadi biarin robot melakukan apa yang robot jago lakukan dan biarkan manusia melakukan apa yang manusia jago lakukan being human ya kayak saya tadi gue udah AI-nya udah lumayan bagus tapi gue pengen ketemu orang gitu gue pengen dijelasin langsung ya berarti kan ada ada kebutuhan gue akan orang tinggal gimana teknologi bisa enabling human interaction itu dengan dengan simple lebih mudah lebih efektif lebih efisien ya baik dari sisi biayanya ataupun dari sisi eksperiensnya si pelanggan ya nah banyak kok gitu ya yang bot bisa lakukan untuk itu ya yang bukan berarti meniadakan manusianya nanti mungkin Wehong bisa cerita lebih banyak ya kalau kita menggunakan case study-nya Sandberg yang kedua making customer service fully digital itu kayaknya susah ya kayaknya mahal deh yang masih data cita itu bakalan mahal deh pertama mahal murah itu ada itu relatif ya tergantung misalnya gini 1 miliar mahal enggak ya kalau dari 1 miliar gue bisa dapetin 100 miliar revenue in 1 month kan it's cheap so again it's dependent on how you see things gitu ya susah enggak nah susah ini juga juga susah sih sebenarnya ya kenapa karena ngebuat semua aplikasi yang nyambung satu sama lain itu kan gak gampang ya it's not it's not easy it's quite hard cuman menariknya zaman sekarang teknologi itu udah canggih sehingga kita bisa ngakalin itu teman-teman pasti pernah ada build or buy kita buy aja pakai aja yang udah ada aja gitu kan kenapa gak pakai WA aja sih kan WA udah ada kenapa gak pakai zoom aja sih kan zoom udah ada gitu kan oke cuman kalau kita pakai itu mungkin kita jadi gak punya keunggulan kompetitif kali ya atau disjointed kali ya gitu ya atau mungkin gak exactly seperti yang kita inginkan experience-nya karena ya beli jadi beda dong dengan go tailored gitu tapi kalau go tailored kan mahal biayanya kan lama gitu nah ini ada yang menarik ya jadi dengan teknologi API sekarang itu sebenarnya kita bisa build maaf kita bisa buy yang udah ada jadi jangan ngapain juga lo lo buat chatbot sendiri ngapain juga lo buat messenger app sendiri ngapain juga lo buat fitur video call sendiri lama susah belum itu berhasil maintainernya berat yaudah kita beli aja yang udah ada yang itu nanti kita sambungin dengan API nyambung ke app-nya kita setelah kita beli-beli sesuai dengan kebutuhannya kita baru kita bisa build yang itu sangat khasnya kita gitu ya oke aku gak akan ngomong terlalu dalam kesini selain gak ada waktunya saya juga gak musuh tahu yang lebih tahu akan ada nanti yang akan ngomong setelah saya dia akan jelasin dengan lebih lebih bener dibandingkan saya ngomong intinya adalah banyak cara untuk kita buat lebih efisien nantinya dengan API tadi ya time to market-nya lebih cepat kita gak harus buat dari awal pakai aja orang udah ada tinggal nanti kita kita package dengan cara yang berbeda kita bisa fokus pada apa yang membuat kita hebat gak harus kita ngurusin hal-hal yang itu sifatnya bukan kekuatannya kita kita bisa mengurangi risiko dan skopnya kita bisa bisa kelola kita bisa adjust sesuai dengan capability kita pada saat itu baru nanti makin ke belakang kita bisa gedein lagi gitu ya mitos yang ketiga adalah ini kita berarti harus menguasai semuanya ya sekali lagi enggak ketika kita kerjasama sama pihak ketiga yang bisa support itu semuanya kita bisa mengurangi keribetan semua itu dan di saat yang sama customer kita tetap masih merasakan seamless experience-nya ya oke last but not least supaya kebayang nih kenapa kok semua yang saya ceritakan tadi itu semakin penting ke sini karena memang preferensi dari customer kita udah berubah gitu pola belanja mereka udah berubah ya akhir-akhir ini kita mulai ngeliat ya betapa mulai dari China yang sangat populer case tadinya adalah online shopping jadi langsung menggunakan video mereka langsung menawarkan di Indonesia banyak artis yang udah mulai melakukan ini dan itu-itu itu udah dapet traction-nya sangat bagus banget so bagaimana proses jualan online itu udah kita harus reimagine itu juga komunitas banyak orang yang dia bangun komunitas dulu sangat kuat ada attachment-nya maka si komitif leader ini mau jualan apapun juga akan dibeli karena memang mereka udah ada trust-nya dan seringkali komitif member ikut jualan ikut mengamplify itu kemudian live commerce kita kalau lihatnya di website atau lihatnya di Instagram tapi kemudian deal-nya di WhatsApp tapi transfer uangnya pakai mobile app untuk bank disjointed kan nah WhatsApp-an udah mulai makin canggih ya dimana kita bisa langsung jualan di sana payment juga ada di sana jadi ini adalah hal-hal yang mewujud ke depan kita harus sangat aware tentang perubahan perilaku belanja online di saat yang sama kita harus menyiapkan bisnis kita supaya kita siap untuk menghadirkan customer experience yang paling seamless yang paling baik yang paling memorable untuk mereka sehingga kita bisa nangkapin peluang-peluang baru baik untuk acquiring new customers apalagi dalam hal meretain customers ya oke teknisnya nanti mungkin teman-teman dari Sandberg yang bisa akan share saya balikin lagi ke Garesya thank you so much guys oke thank you so much Pak Indra insightful banget teman-teman juga seru banget kelihatannya dan udah ada beberapa pertanyaan juga nanti kita akan go to the Q&A session thank you Pak Indra dan melanjutkan ya teman-teman seperti yang tadi Pak Indra udah jelaskan juga bahwa untuk mencapai itu semua pasti kita butuh supporting kita butuh help di belakangnya siapa sih yang bisa ngebantu kita mewujudkan customer experience itu dan juga nantinya engage dengan customer teman-teman dan juga bisa ngebantu untuk berkembangnya bisnis teman-teman dan disini salah satunya adalah Sandberg kita lebih mau memberikan bayangan ke teman-teman realnya itu seperti apa sih gitu apa yang nyatanya bisa terrealisasikan dari menggunakan Sandberg dan juga dari customer experience itu kita langsung aja nanti ada yang share dari Sandberg yaitu Wei Hong untuk Wei Hong dipersilakan hai Wei Hong hello hello everyone hi yeah give me a second let me share my screen yes yeah everybody see my screen okay yeah it's good yeah thank you thank you everyone thank you everyone for staying back this evening again my name is Wei Hong I'm a sales engineer for with Sandberg based in the Singapore office earlier you you have heard about what Park Yederawan talks about you know how customer retention and how you can use CX as a differentiator for your business right for now for the next 10 minutes or so I would like to present you you know how you can do that right and that's where Sandberg comes into the picture so for those of you who may not be very familiar with Sandberg so Sandberg is the conversation platform for mobile apps right so at Sandberg we primarily focus on building connections interactions and engaging with users right so how do we do this right so we do this by enabling our customers to easily embed real-time communication capability into their mobile or web application so at Sandberg we have three products which sit on top of one common Sandberg platform our primary and our flagship product is our shared SDK and API so since our company founded in 2016 so chat is always a product that we are really focusing on and we are always focused on developing this chat product for our customer and next is our sendbird call product so this is our voice and video product it primarily provides high quality one-to-one group calling features and also advanced features like screen sharing and the last one is our assembled desk product so which is an extension of our chat product but it focuses on embed multi-channel agent-based support into the applications and really beyond just enabling our customer to have these communication channels what we really want to achieve is to ensure that we provide an infrastructure that is scalable reliable and secure to our customer now let's switch gears a little bit and take a look at some of the core target vertical that sendbird tends to focus on and those that we sell into and some of the primary use cases that our customer built using the capability provided by our platform let's look at the first one are the digital healthcare right so the vertical this vertical comprises a few segments for example telehealth telemedicine and also wellness and coaching right so the issue with these segments of a customer was that the very fragmented communication experience that spread across email SMS and phone call for the entire journey from them booking an appointment right getting a consultation with a doctor and also the subsequent follow-up right so this really created a very frustrating experience for patients even for doctor and also the healthcare administrator it reduces user engagement and the overall operational efficiency so we send that our customer can build a HIPAA compliant chat for doctor and patient right nurses and patient and even coaches with patient across all devices and platform some some of our more prominent customers in the space include Livongo in US right so they provide coach to patient chat for chronic medical condition like diabetic high blood pressure etc doc planner is our another customer based in EMEA but they operate worldwide and also practical in India for doctor and patient chat moving on next is a vertical marketplace right so if you really think about it the primary objective for the online marketplace provider is to connect the supply side and the demand side which we really usually normally refer to as buy and seller so it's really easy to see why providing this buy and seller to communicate via chat has become very essential component of the business and marketplace really they build chat to facilitate a more free communication experience in order for to accelerate the business conversion and the transaction so this will not only help to increase more sales right boost the user engagement and retention right they also build the kind of transparency and trust between the seller and the buyer right so if you look at our customer base we cut across customer in various space in B2B B2C and also C2C space right so one of key customer you probably recognize it from the logo will be traveloka in Indonesia where whenever you have a chat with the customer service or you are engaging with a conversation with the airport transport and also with the if you watch their live streaming where they have travel partner they have celebrity influencers to sell in the live events and also provide live chats so those are the type of communications that traveloka use and those are powered by send right and also carousel in Singapore right so you're familiar with carousel they are C2C secondhand or even new product marketplace in very popular in Southeast Asia or the next is on demand right so on demand think of it like Uber right so they are probably one of the earliest on demand applications that many of us are very familiar with right so ever since then this on demand space has expanded rapidly to cover a very diverse set of consumer needs for example food delivery grocery delivery home repair service and many others so in an ideal situation the on demand experience require validated communication for example you order a food right and 30 40 minutes later you know the food appear at the doorstep so there's very zero frictions no communication error no order mistake right but in reality when the on demand experience wasn't so ideal right there's always a need to settle things like for example arrange pickup location drop off locations informs the on the road delay due to traffic and things like that right so with the in-app messagings it provides a convenient and easy way right for the party to coordinate and communicate directly right so be it driver to rider chat customer to the delivery partner chat even customer support chat right so if anything goes wrong they can easily reach out to each other and if you look at it from the business perspective business owner perspective this also leads to fewer booking cancellation and a much better post order experience for their customer next vertical is community right so community apps our platform they focus on bringing people together around a share interest passions or even hobbies right so deep social engagement is a very integral part of the community app and send enables our customers to continue connecting and building this kind of bond between and among all the users in the platform so integrated in-app chat experiences is now almost a must-have for any company wanting to create a socially engaged community of users and why we're able to do that is we provide a group chat capable of accommodating tens of thousands of users in one single channel and we provide a variety of features one of them is the moderation feature right because if you really want to provide a safe healthy abusive free space for your user to engage right and one of the large customers that we have is Reddit in US so I believe everyone is probably familiar with this community platform right that's operated worldwide and if you notice if you have to use their sub ready chat group chat and that is powered by sender entertainment in entertainment space that include for example gaming company like Krafton right TugG and Nexon in Korea right fantasy sport like Dream 11 in India and also Yahoo fantasy sport and popular use case in entertainment right include you know player the game player chat and also the gamer lobby chat right and the other segment of this entertainment are now become very popular is the live event streaming right so live chat provides the perfect solution for audience to engage and attention especially during you know for example the live sporting events or live concerts and also the data collected from the real-time conversations can also be very valuable insights for the brand to get feedback on how the audience are responding to their content next I have a short video to illustrate how one of a customer marketplace build the in-app chat with your own brand experience and how they integrate some of the workflow into the chat for the buyer and seller to complete the transaction right so this is a two minute short video and I will make some comments along the way and help you understand how this is done so in this marketplace example here video here we have two personas here so one is the buyer and one is the seller right so the buyers are looking at the marketplace and looking through the apps and he found something like a Nintendo controller that's really interested in right so what this marketplace app how this marketplace app built the chat is they actually incorporate the chat right into the mobile app so if a click of a button of a chat button the user is able to start communicating with the seller right so he can tell the seller that he is interested so as soon as he send a message the seller will receive a notification and seller will be able to see all the messages the buyer and also when he kept on this particular conversation with this particular buyer right he'll be able to interact with the buyer in real time right so things like he can see the online presence of the buyer right so we see whether the buyer is currently online or not and also they can also look at the products that the buyer is interested and also they built in the suggested reply or quick reply template for the buyer to quickly interact with each other right and also while the buyer is waiting for the seller to respond and if indeed the seller respond the buyer can actually notice the typing indicator to anticipate that the buyer the seller is actually engaged in this conversation right next they also build the I'll take a pause here just to explain within the chat right so you can actually build the workflows integrated transaction workflow into the chat as well so that your customer do not need to leave your app and have a conversation outside of your app using social chat like whatsapp or telegram the more that you can able to keep your user in your app right the more that you can keep them using your app and make them coming back wanting to come back to use your app oh sorry fast forward to the sections where we talk about the transactions yeah so if the user type in make an offer right if would like to make offer to the seller you can simply click on the make an offer button right here let's just let the video play right here if you want to make an offer by click of a button this workflow is all happened within the chat so now he can make an offer to the seller and can submit the offer right away straight away in real time the seller will receive this notification right that the buyer has made an offer and he can accept the offer right away and all this information are contained within the chat right for later reference and the user doesn't even have to go outside the app or even another page of the app to actually complete this transaction right so this is how powerful it is to build in-app communication right within your own branded application and you can consolidate all your communication in one place and those conversations provide you a very valuable conversation insights that you can later use to improve your app and customer experience yeah so with this video that for marketplace seller and buyer chat I'll conclude my session here right I think I overrun a little bit right thank you for your time and if you're interested to find out well you know visit www.senber.com and please feel free to ask any questions later in the Q&A session thank you I'll pass back to the host thank you so much okay guys yeah tadi itu adalah tambahan ya dari mas Indra gitu kemudian dilengkapi sama wayang gimana sih caranya how to implement customer experience yang dibantu pastinya sama bisnis disini oleh Sandberg oke thank you so thank you so much lagi Pak Indra dan juga Weihong so we're coming into the Q&A session jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung masukin di chatbox atau boleh juga langsung raise hand oke kita langsung ada pertanyaan nih Pak Indra satu pertanyaan pertama itu dari Erickson untuk Pak Indra kita bisa langsung mulai ya Pak Indra siap siap oke pertanyaan pertama itu adalah dari produk yang kita jual nah itu seperti ya makasih ada dua yang kalau kita lihat yang gedenya yang pertama adalah embed semacam questionnaire di dalam aplikasi teman-teman semuanya ini kan kita asumsinya yang kita bahas ini kan adalah digital jadi apakah itu website atau app apapun juga jadi semua experience yang kita ingin cek mereka oke apa enggak itu yang digital maka embed aja ke dalam website-nya atau ke dalam app-nya kan kalau teman-teman misalnya gunakan marketplace apapun ya tokopedia dan lain sebagainya itu kan selalu kalau udah selesai kan ada ini bintangnya berapa nih gitu ya kalau ternyata bintangnya bagus thank you bintangnya jelek ada muncul pertanyaan lagi apa yang membuat kamu menjadi enggak happy nah itu ada ada pull dan menunya lagi tinggal klik-klik intinya adalah pada momen dimana mereka mendapatkan pengalaman dengan kita langsung tanyain aja dan harus buat sangat simple jangan suruh mereka nulis teks hanya boleh cuma klik-klik-klik aja klik bintangnya setelah ada muncul pull down-nya lagi di bagian mana klik yang kedua udah jangan dilanjutin lagi gitu ya nanti dari situ kan kita dapat data banyak tuh kita ketahuan nih oh berarti mereka happy apa enggak happy kalau enggak happy enggak happy-nya kenapa dan bagi mereka yang ngasih skornya misalnya bintangnya satu-satu-satu itu kita punya datanya kan kita punya nomor teleponnya dia kita punya emailnya dia yang milih satu-satu itu tanyain lagi aja gitu bilang bahwa makasih ya kamu telah ngisi survei ini kamu ngasih kita bintangnya satu dan kamu bilang gara-gara ini boleh enggak kamu cerita lebih lanjut lagi karena kita ingin perbaikinya untuk kamu kalau mau kasih insetif lagi kita kasih voucher nih belanja gratis 50 ribu untuk jawaban kamu gitu tuh boleh dari situ kita banyak dapat insight itu cara pertama cara kedua adalah kita lihat dari analitik penggunaan website-nya atau app-nya itu kan pasti ada analitiknya jadi di bagian mana dia suka stuck jadi misalnya nih oh ternyata orang udah kartunya udah penuh tapi enggak belanja-belanja gitu nah ini kan berarti kan ada yang salah nih apa yang ngebuat mereka enggak belanja atau misalnya ketika mereka udah belanja tapi kemudian ketika masukin kartu kredit ternyata berhenti di situ nah dengan kita melototin itu bagaimana sih customer journey di setiap moment of truth-nya dan kita bisa melihat di mana nih stuck-nya misalnya nih mereka udah buka website kita tapi kemudian kok enggak lanjut gitu jangan-jangan loadingnya kelamaan website-nya jadi mereka enggak sabar nah ketahuan tuh jadi kita enggak harus selalu nanya ke customer kok kita pelajari aja apa yang terjadi kepada customer kita di setiap moment of truth enaknya digital itu itu tuh bisa bisa kedeteksi semuanya ada datanya gitu ini yang membuat digital tuh lebih unggul dibandingkan yang offline karena data itu melimpah tinggal gimana kita menganalisa data itu dan menyimpulkannya dan kemudian taking action itu jawabannya mudah-mudahan jawab ya oke thank you Pak Indra apakah menjawab Erickson juga ada follow up questions nanti bisa langsung masukin chat box ya oke aku akan membacakan pertanyaan dulu dari yang sudah masuk semuanya Pak Indra nanti kalau misalnya kita bisa discovery panjang kita akan go to the questions ya mas oke yang pertama dari Gupron untuk Mas Indra juga kadang-kadang inisiatif Pak Gupron untuk meningkatkan atau inisiatif orang dari customer experience development itu meningkatkan customer experience seperti memberikan merchandise atau voucher saat ada customer complaint itu gak disetujui dari sisi budget divisi lain nih Mas Indra apakah ada tanggapan atau tips dari Mas Indra untuk meyakinkan divisi-disi lain bahwa customer experience itu worth dan sangat penting untuk suatu bisnis ya pertama itu kan kebijakan perusahaan ya kalau memang di perusahaan tidak ada kebijakan untuk bisa ngasih reward atau ngasih voucher untuk customer yang complaint otomatis dana gak keluar kebijakannya gak ada kok kalau dana dikeluarin sama departemen itu dia akan kena temuan itu kamu ngapain kok mutusin ngeluarin dana tapi gak ada kebijakannya jadi jawabannya adalah ya teman-teman harus memperjuangkan ke manajemen untuk membuat kebijakan itu kebijakan tentang customer recovery atau damage recovery apapun namanya disitu ya sehingga kalau misalnya akhirnya muncul sebuah kebijakan bahwa ketika misalnya terpenuhi kriteria ini jadi misalnya ini customer-nya itu customer yang ini adalah customer level dewa gitu ya jadi VIP customer yang selalu belanja ke kita dan sekali belanja pun banyak dan kita ingin meritain dia maka untuk kriteria customer yang begini itu ketika dia komplain ketika dia ternyata gak happy ini hal-hal yang bisa kamu lakukan nomor pertama ajukan permohonan maaf kalau ternyata itu dia udah oke ya sudah kalau misalnya masih marah-marah juga kedua ini ketiga keluarin voucher keempat masih gak oke juga kasih gratis misalnya nanti nah itu kebijakan harus dibuat dulu disepakati semua pihak dijadikan sistem dianggarkan baru yang tadi disampaikan Pak Gufond tadi bisa terwujud jadi emang harus sebalik ke sistemnya policy-nya ditetapkan dulu baru itu bisa dieksekusi oke semoga menjawab ya Pak Gufond jadi memang dari awal harus di planning dulu ya Pak Indra jangan misalnya ada case baru tiba-tiba kayak come up dengan propose something gitu ya permintaan oke cuman kalau follow up questions dari penjelasan Pak Indra tadi biasanya yang paling best practice-nya yang paling baik kalau misalnya ada case seperti itu customer kita behavior di Indonesia seperti apa sih dikasih voucher kah dikasih gratis kah atau permintaan maaf kah aja atau seperti apa nih nah itu sangat tergantung segmen yang disasar ya ada segmen yang disasar kayak saya misalnya gitu saya sebenarnya gak perlu dikasih voucher juga saya cukup cukup misalnya yang bersangkutan mengakui oh mohon maaf Pak kami melakukan kesalahan ini disebabkan karena gini-gini ini murni kelalaian kami mohon Pak Indra bisa maafkan kami kami berjanji tidak akan melakukannya lagi Pak itu aja bagi saya oke itu baik ya sebagian orang mungkin lebih butuh vouchernya dibandingkan permintaan maafnya gitu so you really need to understand your customers kita gak bisa pukul rata jadi kalau di bilang best practice itu susah jawabnya bahkan bahaya ya takutnya nanti saya jawab teman-teman berpikir semua manusia di muka bumi itu ditreatment dengan cara seperti itu kan gak bisa kita harus kenali gitu ada yang sesederhana ada yang sesederhana cuman mohon maaf untuk ini kami kirimkan diskaun bukan voucher juga diskaun kalau ada beli lebih dari 1 juta ya elah itu sebenarnya gak meaning juga ya tapi itu mungkin berfungsi untuk mereka itu mungkin tidak berfungsi untuk saya nah itu ya jadi teman-teman kalian harus tahu tombol apa yang harus di tekan di customer yang lagi komplain itu dan tekan tombol yang tepat setuju oke oke itu relate banget sih mungkin teman-teman juga pasti akan kerasa kayak gitu ya berbeda-beda ada yang suka diskon bahkan ada yang suka ya cukup maaf aja gitu oke thank you Pak Indra kita move ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari Max ke Pak Indra terkait dengan materi Pak Indra itu sepertinya segala bentuk customer approach di era digital dan post-pandemic ini lebih flawless ya di bisnis B2C tapi bagaimana untuk spesifik B2B bisnis karena dari Max ini bekerja di B2B bisnis untuk barang komoditi yang sangat filosentrik sekali dan sifatnya retrosion oke dua hal pertama adalah bedanya B2B dan B2C B2B itu banyak kepala yang harus kita puaskan sehingga tidak semudah B2C ya itu betul yang tadi disampaikan maka kita harus identifikasi itu proses bagaimana mereka dari mencari informasi sampai kemudian memutuskan untuk membeli dan akhirnya menggunakan itu bisa kan yang nyari si A yang mutusin beli si B yang ngeluarin uang si C yang pakai si D gitu ya habis itu nanti yang benar-benar dapat dampaknya si E panjang banget ya jadi kita harus benar-benar itu telatenin di setiap momen of truth yang dialami oleh setiap pelaku tadi itu harus kita ikutin benar dan ketika misalnya ada kekecewaan di B maka yang kita benerin yang di B aja yang A yang A kalau perlu nggak perlu tahu gitu yang si C jangan kasih tahu kita isolir di B jangan kemudian di blow up kita mau juga perlombaan maaf secara terbuka di media masa ya ampun itu mencari masalah gitu ya jadi justru di isolir aja ke B nah B itu cara recovery-nya kayak gimana ya balik lagi yang kira-kira B itu bagus itu seperti apa itu sih kalau di B2B itu memang lebih kompleks sih teman-teman nah kemudian hal yang kedua itu adalah kalau B2B itu memang sebenarnya gini agak beda dengan B2C B2C itu mungkin akan agak sangat karena dia personal purchase-nya itu maka emosionalnya kepake gitu ya sementara kalau B2B itu lebih rasional jadi kemungkinan solusinya itu solusi rasional bukan solusi emosional ya tapi sekali lagi kita harus hati-hati lihat dulu si B itu kayak gimana jajan-jajan si B itu emosional gitu ya ya mungkin oh mohon maaf Bu aduh nih mohon maaf salah-salah salah banget Ibu ini sebagainya eh Ibu Ibu hari ini cantik banget ya dibilang gitu langsung sembuh gitu ya tapi ya balik lagi mungkin ada aspek emosional yang bisa kita masukkan tapi secara overall namanya B2B itu pertama banyak kepala melibatkan sistem mekanistik dan rasional nah itu approach-nya harus mempertimbangkan itu oke berarti harus tahu banget yang decision making-nya siapa jadi kita approach-nya dan kita kenali lebih dalam that person itu seperti apa jadi bukan hanya bisnisnya aja tapi the person-nya juga ya karena yang komplain itu manusia loh yang komplain bukan perusahaan yang komplain manusia maka cari tahu manusianya yang mana jangan dilebarin kemana-mana juga oke terima kasih Pak Indra semoga Max menjawab ya jika ada follow-up questions bisa langsung di chat next-nya mungkin ada pertanyaan for Sandbird maybe we can saya itu Weihang ya Weihang there's a question from Devian can Sandbird be customized or developed by developers that use is Seraphis Yes definitely Sembird Sembird here we provide you with the software development toolkit right we call it SDK from the mobile app right so you can embed the SDK into your mobile app for this conversation capability we also provide API that you can build from into your backend and communicate with our server so we provide you the underlying communication capability but the front-end mobile app front-end or web app front-end user experience right is completely owned by you and your design of course some customers want to go to market faster so they actually request Sembird to provide some UI development kit for them so at Sembird we also provide something what we call the UI kit right so the customer will have the ability to use our UI kit to shorten their development effort and go to market quickly yeah okay thank you I'm sorry yeah Devian if you have any follow-up questions maybe you can unmute it's clear okay maybe we are waiting for the response from Devian thank you so much Wee Hong we can move to the next questions yeah I will go to Pak Indra in Indo Wee Hong thank you so much okay Pak Indra dari tadi kita juga udah bahas ya customer experience itu seperti apa pentingnya gitu nah tapi kalau melihat dan caranya juga banyak tapi kalau melihat dari di Indonesia sendiri for business in Indonesia gitu apa sih satu atau mungkin dua hal dari ide customer experience yang belum terimplementasi di Indonesia tapi mungkin di luar sana juga sudah ada gak kira-kira Pak Indra apa ide customer experience yang di Indonesia belum ada di luar ada misalnya kayak mungkin yang tadi kalau untuk di China kita udah implement kayak jualan langsung online live ada gak sih hal-hal yang itu kan langsung baru juga ya pastinya baru 6 bulan kebelakangan soalnya Indonesia tuh cepet banget sih kalau ngikutin yang lain gitu jadi aku lagi mikir apa ya yang soalnya ketika misalnya nih aku misalnya lagi riset gitu ya nyari tau di luar tuh ada apa sih gitu begitu pas gue ngomongin gitu ya wah di luar ada begini nih gini sebagainya eh ada aja tuh yang komen tuh itu juga udah ada di Indonesia Pak gini-gini jadi daripada nanti saya di komenin gitu lagi mendingan kayaknya orang Indonesia jago-jago semua dah gitu jadi yang di luar udah pada dicontekin cuman yang pertanyaannya apakah kita apakah cocok sama Indonesia gitu ya we don't know aku tanya menurut Mas Deda gimana kita lihat aja deh nanti dia gitu kalau ternyata laku berarti cocok gitu kalau gak laku dengan cara gitu berarti gak cocok gitu aja jadi biarkan jurinya adalah market nanti kita lihat aja setelah juri memutuskan seperti apa itu yang akan jadi jawabannya oke nah tapi kalau untuk kita mengetahui sendiri biasanya nih Pak Indra customer experience ini works atau tidak dan lain-lain seberapa sering sih misalnya review yang dilakukan atau when we should decide bahwa oh kita harus improve nih our customer experience menunggu sudah banyak komplain kah atau seperti apa oh ya jangan sorry Pak Indra sebelum Pak Indra menjawab aku mau izin untuk lunch poll dulu ya teman-teman jadi teman-teman aku mau lunch poll untuk teman-teman mengisi survei untuk memberikan tanggapan mengenai event kita hari ini penilaian seperti apa semoga bisa jadi bahan inkrofon api hari juga ke depan boleh dibantu ya untuk tim api hari untuk lunch poll-nya oh sorry aku bisa oke silahkan Pak Indra boleh sorry ini terpotong boleh dijawab jangan nunggu untuk dapat komplain dulu udah pasti justru dari awal itu kita kan desain customer experience ya jadi CX-nya kan kita harus desain dulu dengan gimana cara kita mendesainnya tentu aja kita memulai dengan kita melakukan empathy dulu ya kita pahami dulu customer jurnya seperti apa dan di setiap moment of truth itu apa sih yang selama ini terjadi kita bisa kita bisa juga ngitip dari perusahaan tetangga ya selama ini ketika customer-nya dia itu yang nantinya kita akan curi untuk jadi customer-nya kita itu itu experience-nya gimana di dia gitu ya itu kan bisa pelajari jadi ketika kita mendesain customer experience-nya di setiap jurninya si customer itu udah menggunakan data yang objektif sudah berbasis empathy yang sangat dalam sehingga kita punya confidence bahwa kalau misalnya nih kita desain flow jurninya si customer seperti ini kayaknya dia bakalan happy deh nah baru kemudian kita launch itu semuanya selalu deh namanya manusia pasti ada miss bisa jadi miss-nya di desainnya bisa miss-nya di eksekusinya nah pada saat itu komplain muncul nah ketika komplain muncul baru gimana cara kita menyelesaikan jadi ketika kita bicara customer experience teman-teman jangan berpikir bahwa ini hanya ketika komplain datang malah justru idea customer experience adalah tidak komplain jadi kalau kita bisa desain CX yang itu benar-benar customer itu bilang gini kok lo bisa tau sih yang gue butuhin apa pada saat yang gue butuhin lo dateng gue belum nanya lo udah kasih kok bisa begitu lo ada cenayangnya ada dukunnya kalau dia ngomong gitu customer itu keren banget tuh desainernya however ya setiap engineer pasti harus nyiapin yang namanya mitigasi risiko karena tidak ada sistem yang sempurna pasti ada bolongnya nah ketika bolong apa yang harus dilakukan nah itu berarti kita harus buat juga sebuah sistem mekanisme kalau ternyata ada komplain ini loh proses yang akan dilakukan experience penanganan komplainnya akan dibuat seperti ini nah itu memang harus di desain dulu sih nah makanya teman-teman semuanya seperti aku sampaikan tadi dalam slide itu bahwa teknologi itu ini ya blur loh jadi ketika nanti teman-teman yang mau menggunakan teknologi ini dari Sandberg dengan semua kecanggihannya teman-teman tuh bukan cuma asal karena disana disidakan otomatis dipakai jangan teman-teman desain dulu experience seperti apa yang ingin dihadirkan yang itu cocok untuk customer yang teman-teman layani yang itu cocok dengan jenis layanan atau jenis produk yang teman-teman jual nah setelah jadi itu oh inilah bentuk layanan secara digital yang ingin hadirkan kepada customer baru teman-teman ngajukan pertanyaan kalau gitu gue pakai teknologi yang mana ya pakai fitur yang mana ya nah itu ngomong nanti sama Wei Hong Wei Hong aku mau buat desainnya kayak gini loh experience-nya kayak gini loh kira-kira di bagian mana nih yang bisa disupport oleh teknologinya Sandberg nah nanti akan ngobrol tuh sama Wei Hong oh beneran kok pakai gini-gini baru gitu jadi jangan asal semuanya dipakai justru dipilih yang bener-bener itu paling bisa memberikan experience yang tepat sesuai dengan apa yang Anda inginkan untuk dialami oleh customers Anda I see oke lagi-lagi emang customer experience nomor satunya adalah top tips-nya adalah kita tahu bener-bener customer gitu ya dengan namanya customer experience dan empathy-nya itu sendiri bener-bener harus apa ya kita dalami lebih dalam gitu oke mungkin teman-teman aku sebelum kita mengakhiri ini masih ada beberapa menit mau remind lagi jangan lupa di take notes pembicaraan diskusi hari ini kemudian teman-teman nanti bisa posting di link-innya untuk menangin giveaway total 2,5 juta untuk 5 orang pemenang voucher Lazada jadi teman-teman dapat kesempatan untuk 5 pemenang 500 ribu untuk voucher Lazada caranya udah tinggal langsung posting aja di link-in kemudian sharing materi-materi yang teman-teman paling suka itu apa sih kira-kira terus kemudian di follow jangan lupa Sandbird Apiary Academy dan juga Pak Indra kemudian di tag dan juga pakai hashtagnya jangan lupa oke kalau gitu masih ada pertanyaan ya tadi aku lihat oh oke Catherine ini hanya untuk memberikan statement jadi customize mister experience ya Pak Indra benar-benar berarti customer experience itu benar-benar di customize dari setiap bisnis sudah pasti berbeda dan setiap customernya juga pasti berbeda oke mungkin dari Pak Indra ketika kita mau mulai pertama kali nge-develop atau kita melakukan improvement untuk customer experience itu ada gak sih tim sebenar-benar yang harus diperhatikan selain tadi empathy tadi tips lainnya harus diperhatikan sebagai kita yang membuat si customer experience plan tadi atau design tadi yes jadi kan tadi aku bilang ya bahwa kita harus berupaya mendesain customer experience itu sebagus mungkin berdasarkan real data bukan berdasarkan tebak-tebakan kita data kualitatif yang kita dapatkan dengan saat empathy ngobrol, diskusi dengan si customer atau data kuantitatif yang kita bisa dapatkan dari secondary data tentang apa sih yang sebenarnya diperhatikan oleh setiap customer di masing-masing journeynya dia di setiap moment of truthnya akhirnya kita jadilah itu sebuah arsitektur customer experience-nya dengan semua jurinya dengan sangat lengkap dan kemudian kita udah bicara nih sama Wehong dan tim untuk bisa mengintegrasikan teknologi-teknologi yang bisa memungkinkan itu bisa terwujud dengan sangat baik kemudian saatnya kita rilis itu ke customer nah pada saat itu the real moment of truthnya itu bisa mengemuka dari situ kita bisa belajar kita pelajari terus jadi jangan begitu pas teman-teman udah jadi nih digital services-nya untuk layanan customer dan sebagainya begitu udah jadi eh udah selesai belum itu baru journey-nya baru dimulai teman-teman langsung plototin itu analitiknya di bagian mana yang itu responnya bagus di mana yang enggak di mana yang ngedrop di mana yang itu excitement-nya tinggi itu dilihat sebelum ada komplain kita bisa predik kok ini kayaknya bakal komplain nih buktinya ketika dia mengakses ini drop rate-nya tinggi ini berarti ada yang problem disini sebelum di komplain benerin dulu itu gitu nah ngomong lagi sama teman-teman dari Sandberg gitu guys ini kayaknya kita punya isu disini deh how can we solve this can you help me solve this issue before ada komplain yang datang gitu nah biasanya kalau misalnya kita cukup tanggap aman tuh gak ada komplain tapi ya namanya manusia pasti ada bolongnya lah ada komplain-komplain-komplain isu lagi kenapa nih komplain muncul sehingga nanti bisa jadi customer experience design yang Anda buat yang version 1.0 itu harus teman-teman iterasi menjadi version 1.5 within just 3-6 months wah berarti baru aja kita rilis merasa kayak kerjaanku udah beres eh belum bro kerjaan lu baru mulai tadi itu kemarin itu persiapan ya the real work yang kamu lakukan adalah ketika itu udah bener-bener udah di tangan customer pototin tuh datanya ya you anticipate problem solve the problem before it happens when the problem actually does happen ya you fix it dengan cara yang paling elegan minta maaf dengan semua recovery-nya tadi dan rectify itu dengan secepat-cepatnya dari semua pelajaran itu lesson selennya Anda jadikan sebagai perbaikan version 1.5 begitu udah dirilis 1.5 pelajari lagi lihat lagi anticipate lagi muncul 2.0 3.0 dan lain sebagainya ya jadi gak ada cerita kita punya sistem yang bagus dan itu akan selalu bagus untuk selamanya semuanya itu berevolusi kenapa? karena customer juga berevolusi maunya dia preferensinya dia ekspektasinya dia berevolusi nanti nih udah pake nih udah pake teknologi yang sangat canggih udah gak ada komplain nih namanya manusia tuh maunya banyak kan gue udah happy sama pelayanan lo tapi gue pengennya sih lo bisa predik gue butuhnya apa sebelum gue minta gue oh predictive analyticsnya dimainkan predictive technologynya dimainkan jadi keinginannya nambah abis itu nanti gini nih oke lo udah bisa nebak maunya gue lu siapin dong duitnya karena gue lagi gak punya duit wah macem-macem namanya customer tuh maunya banyak berevolusi maka kita harus keep up dengan itu semuanya ya ini kerjaan yang gak pernah ada akhirnya sih oke never ending ya mas Indra ya oke pengisian mas Indra oke teman-teman kita sudah hampir di pehujung acara nih cuman sebelum pengakhiri aku mau panggil Weihong dulu lagi hi Weihong hi oke maybe can you give closing statement about Sandbird and then how you can help a business through your product to participants here yeah sure so if you're looking to build a WhatsApp plus Zoom kind of user experience but what label before your branded experience and integrated into your app right so looks no further so Sandbird we help our customer so that you don't have to build the compensation the capability from scratch right so we can help you to easily embed this capability into your app and help you to go to market quickly and when I say go to market quickly I mean you can launch your service in terms of weeks not months thank you okay thank you and one question Sandbird it's also willing to help and consult for the clients right maybe if they want to consult about their problems and then you you will actually right helping them right yes we welcome our customer to talk to us so if you have any idea or any issues that during your implementation or you just want to talk to us how our experience on how different customers in different vertical implement our service so we're more than happy to talk to you okay thank you so much wehong and for a few who want to learn more about Sandbird you can go to the website the link will be shared by Abyari teams okay thank you so much wehong and I want to call pa indra okay one closing statement about customer experience pa indra your time teman-teman sadari ya bahwa bisnis itu bermula dari customer berakhir di customer jadi customer itu benar-benar akan dia pusat dari bisnis anda dan menentukan nasib bisnis teman-teman semuanya so kalau kita bicara customer experience that is business apapun produk yang dijual apapun layanan dijual semuanya kan kembali kepada experience yang dialami oleh customer itu dan bisnis akan tumbuh berkembang bukan dari pembelian pertama tapi dari repeat purchase so cari cara apapun caranya supaya making sure customer anda loyal mencintai anda beli lagi rekomendasikan karena itulah kunci dari keberlangsungan dan pertumbuhan dari bisnis teman-teman semuanya oke terima kasih mas Indra terima kasih sebelum kita selesai saya ingin tanya foto pertama mungkin semua praktekis bisa turn on kamera untuk ambil gambar dengan Pak Indra dan juga Wehang saya tunggu 30 second oke oke jangan lupa kalian to share your thoughts dan your one topic to your linkin and then text sandberg apiari and Pak Indra oke oke also if you guys haven't fill in the survey you can fill in the survey itu oke i will take a picture smile one two three oke once more ya one two three oke thank you so much semuanya thank you so much sekali lagi Pak Indra thank you sandberg team thank you Wehang i will see you guys again in the next event and apiari event don't forget also to visit sandberg website and join apiari academy telegram community oke bye have a good rest thank you thank you Weihong see you guys semuanya bye bye assalamualaikum selamat sore salam thank you izin pamit ya silahkan Pak thank you